Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fian Raffi dan seperti biasa ya, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload dan gak kerasa gue udah sampai ke session 23 dari kelanjutan Battlethorpe dihaven ini dan tanpa banyak pasal basi lagi ya, kita langsung cek this out aja session ke 23 nya di episode sebelumnya Xiaoyan yang telah mendapatkan atau dipinjami kekuatan sumber gas dari orang-orang yang menyerang monster raja ini saat ini Xiaoyan berhasil menggunakan langkah zensen tingkat ke-6 monster itu akhirnya menghadapi langkah zensen tingkat ke-6 Xiaoyan dan menghantam tanah dengan sangat keras monster itu terjatuh dan akhirnya dia pun memuntahkan sedeguk darah hitam karena terkena oleh serangan Xiaoyan ini ha, apakah hanya ini saja kekuatanmu? kalau hanya ini saja itu tidak akan cukup untuk membunuhku ucap dari monster tingkat raja itu kemudian dia secara perlahan keluar dari tanah dan mencoba untuk berdiri lagi sungguh kekuatan fisik yang sangat kuat skill langkah ke-6 bahkan tidak bisa untuk membunuhnya ucap dari Xiaoyan sambil melihat monster tingkat raja itu yang mulai berdiri lagi ha, ha, tahukah kamu masih ada monster tingkat roh di atas monster tingkat raja kali ini dunia senki pasti akan hancur ucap dari monster tingkat raja itu Xiaoyan tidak ingin membuang-buang waktu di sini kemudian cahaya di mata Xiaoyan pun langsung memancar dan nyala api putih pun segera menyelimuti seluruh tubuhnya meskipun aku masih tidak bisa membunuhmu tetapi aku rasa saat ini kamu sudah mulai sekarat bukan? ucap dari Xiaoyan Xiaoyan lalu mengangkat tangannya secara perlahan lalu nyala api bayian pun menyelimuti segala sesuatu yang ada di sekitarannya di pulau yang awalnya redup ini tiba-tiba berubah menjadi sangat terang dan seperti siang hari semua orang yang berada di lingkup cahaya bayian langsung membeku dan tidak bisa bergerak tidak peduli akan ada berapa banyak monster tingkat raja ataupun monster tingkat spiritual yang akan datang mereka pasti akan ada seseorang yang kuat dari dunia senki yang bisa mengalahkan mereka semua ucap dari Xiaoyan cahaya bayian pun lalu menyembur keluar dengan sangat liar dengan pinjaman sumber gas dari semua orang kekuatan cahaya bayian pun langsung ikut meroket formasi raja roh teriak dari cahaya cahaya bayian lalu merauh ke arah monster tingkat raja itu dan pada saat ini monster tingkat raja ingin bertarung lagi tetapi pada saat yang sama tiba-tiba dia menyadari bahwa meskipun dia bisa melihat semua yang terjadi di sekitarannya tetapi tetap saja dia tidak bisa mengandalkan tubuhnya atau tidak bisa bergerak dia hanya bisa melihat tanpa daya saja ke arah Xiaoyan saat bayian ini mencengkram pergerakannya dan ancaman kematian yang ditimbulkan oleh bayian ini benar-benar membuatnya sangat seperti gila dan tidak bisa bergerak monster tingkat raja itu lalu mengeluarkan raungan yang mendesis tetapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang dia tetap tidak bisa mendapatkan kendali atas tubuhnya lagi semua orang juga termasuk Zigo hanya bisa menonton adegan ini di depan mereka dan mereka tidak bisa menggerakkan tubuh mereka sekarang saat melihat monster tingkat raja itu merauh Xiaoyan tidak memiliki belas kasihan sama sekali kepadanya sampai semua energi bayian pun langsung dituangkan ke tubuh monster tingkat raja itu tubuh monster tingkat raja itu pun lalu bergetar tidak terkendali dan api putih mulai menyerahnya dari dalam saat esensi di matanya mulai menghilang akhirnya dia pun jatuh ke tanah tanpa nafas namun Xiaoyan tidak berhenti sampai disitu saja sinar api mortal flame juga melesat dari ujung jarinya dan mendarat ke mayat monster tingkat raja itu api hitam pun lalu menyala dan monster tingkat raja ini terbakar dalam sekejap dan menjadi abu tidak sampai disitu saja setelah berubah menjadi abu Xiaoyan pun lalu mengangkat tangannya lagi dan suara gemuruh pun mendarat di abu monster tingkat raja itu sehingga abu itu benar-benar musnah dan tertiup angin ditambah dengan ledakan petir yang menjambarnya udah jadi abu hajar lagi sama kekuatan petir cahaya bayan ini pun mulai menghilang dan ketika si Go melihat sekelilingnya lagi Xiaoyan benar-benar ikut menghilang kemana dia pergi? ucap dari si Go ketika dia mencari sosok Xiaoyan ini sosok Xiaoyan ini sudah tidak ada di sekitarannya orang ini sangatlah kejam bahkan ketika monster itu sudah menjadi abu sekalipun dia masih tetap memusnahkan abunya tanpa bersisa dengan menggunakan kekuatan petirnya semua orang sekarang mencari-cari sosok Xiaoyan ini tetapi tidak ada Xiaoyan di sekitaran mereka seolah-olah Xiaoyan telah menghilang dari sana dia memang agak kejam tetapi wajahnya sangat tampan ucap dari si Go sambil tersenyum dan jangan sampai si Go ini menjadi istri Xiaoyan yang berikutnya ya terlalu banyak istri Xiaoyan gue sirik jadinya mata semua orang pun tertuju kepada si Go yang tersenyum masam atau keom-keom sendiri padahal selama ini si Go itu tidak pernah tersenyum tetapi ketika dia bertemu dengan Xiaoyan kali ini dia seolah-olah senyum-senyum sendiri gak jelas gitu ya Xiaoyan lalu membuka matanya lagi dan dia menyekak keringat dingin di dahinya lalu dia mengalah nafas ingatan dalam medan perang kuno ini benar-benar seperti nyata ucap dari Xiaoyan setelah ini berakhir aura Xiaoyan pun lalu meletus dengan fondasi sumber gas 24 juta yang terpancar keluar dari tubuh Xiaoyan akhirnya aku telah mencapai fighting dengan bintang 7 gumam dari Xiaoyan di dalam hatinya sekarang Xiaoyan pun sudah bersiap untuk memasuki menara zinsennya lagi namun ketika Xiaoyan dia hendak memasuki menara zinsen untuk menemukan gulungan skill bertarung tingkat tinggi lainnya Xiaoyan tiba-tiba dia sedikit mengkerutkan keningnya tidak hanya Xiaoyan saja karena Xiaoyan pun melakukan hal yang sama seolah-olah mereka menyadari ada sesuatu yang aneh lalu mereka pun mengangkat kepala mereka benar saja mereka mendengar ada suara langkah kaki yang datang dari sisi yang jauh lalu ada ratusan sosok yang muncul dari sana sepertinya mereka sudah datang ucap dari Xiaoyan sambil melihat ke sisi yang jauh itu lalu dia perlahan berdiri dan menggerakkan otot-ototnya ini seperti melakukan pemanasan pada saat ini Lei Bo dan juga Wu Tianyu yang sedang duduk bersila setelah Xiaoyan mengeluarkan energi iblis dari tubuh mereka mereka segera memulihkan diri secepat mungkin orang-orang dari istana surgawi kita harus membunuh mereka semua disini ucap dari Lei Bo pada saat ini Wan Hai dan yang lainnya tidak tahu siapa yang akan mereka hadapi termasuk San Yao Yao Zi Zou Dong dan juga Zou Qi yang ditipu oleh Wan Hai sebelumnya untuk bisa bergabung dengan tim dia setelah beberapa saat Wan Hai lalu memimpin ratusan orang pasukannya dan mereka segera melayang di atas tim Xiaoyan pada saat ini Lei Bo dan juga Wu Tianyu masih duduk bersila tidak bergerak termasuk dengan Xiao Yu Eli yang kelihatannya sedang malas untuk bergerak apakah kalian yang telah membuat keributan di Killing Heaven dan kalian telah membunuh beberapa orang dari aliansi Dewaku ucap dari Wan Hai ketika suara teriakannya menyebar Wan Hai melihat bahwa tidak ada orang yang menanggapinya kali ini suasana ini memang sedikit mempermalukannya tepat ketika dia akan melanjutkan kata-katanya tiba-tiba Xiaoyan pun lalu menyelah apakah mereka itu dihitung sebagai orang yang kuat dari Istana Surgawi ya aku dengar Istana Surgawi itu berisi orang-orang yang sangat kuat tetapi kenapa mereka bisa terbunuh dengan mudah olehku sepertinya rumor tentang kekuatan Istana Surgawi itu hanyalah cerita bohong belaka ucap dari Xiaoyan kemudian Xiaoyan pun perlahan berdiri dan merapikan jubahnya yang kusut lalu Xiaoyan menatap tubuh Wanhai yang gemuk sambil tersenyum kamu sepertinya bukan berasal dari Nanling Point kalau tidak kamu tidak akan berani untuk mengatakan kata-kata yang arogan seperti itu tentang Istana Surgawi ucap dari Wanhai dia menatap Xiaoyan dengan sangat dingin dan mata putihnya memancarkan niat membunuh yang sangat kuat ya aku memang bukan berasal dari Nanling Point tetapi ucapanku soal Istana Surgawi ini memang benar bukan apakah kalian datang ke sini untuk membalas dendam atas kematian teman-teman kalian jika demikian seharusnya Istana Surgawi membawa pasukannya lebih banyak kamu hanyalah seseorang fighting ke bintang 7 setelah ini aku akan langsung mencabik-cabik tubuhmu ucap dari Wanhai setelah dia selesai berbicara dia lalu melambaikan tangannya dan ada sumber gas yang agung yang mengembun menjadi telapak tangan yang tembus pandang lalu dia membantingkannya ke arah Siyayan Siyayan tetap berdiri diam dan tidak bergerak saat ini dan dia tidak bermaksud untuk menghindari serangan itu sama sekali tatapan Wanhai pun lalu berkilat tajam dia berniat untuk memberi pelajaran berat kepada Siyayan ini namun ketika telapak tangan transparan itu baru saja dikeluarkan olehnya ada cahaya hitam yang melesat melewatinya dan menghancurkan telapak tangan itu dalam sekejap serta ping tolong bersikap sedikit sopan saat berbicara dengan ayahku ucap dari Xiaoyueli tiba-tiba dia datang dan berdiri di belakang Siyayan dengan membawa sabit dewa kematian di tangannya benar saja aura ini kamu adalah orang dari dunia bawah bukan ucap dari Wanhai saat melihat ke arah Xiaoyueli kemudian Wanhai menoleh kepada teman-temannya lihatlah semuanya aku tidak berbohong kepada kalian ayo kita serang dan bunuh gadis dari dunia bawah itu bersama-sama ucap dari Wanhai sambil menatap ke arah Siyayan dan yang lainnya Wanhai masih sangat penuh percaya diri saat ini karena fluktuasi fighting god bintang 7 berasal dari Siyayan ini dan aura yang tidak cukup kuat yang dia rasakan dari tubuh Siyoyueli Wanhai semakin yakin bahwa mereka akan menang Siyayan pun hanya tersenyum saja karena bertemu dengan orang bodoh seperti Wanhai ini memang sering terjadi di dalam pertarungan yang pernah Siyayan alami sebelumnya benarkah sepertinya kamu nanti akan malu dengan semua ucapanmu itu sendiri ucap dari Siyayan jangan coba coba untuk kabur kalian sudah terkepung sekarang jawab dari Wanhai tetapi saat Wanhai menatap senyuman jahat di wajah Siyayan itu terlihat sangat mencurigakan dia sepertinya merasakan ada sesuatu yang berbeda pada Siyayan dan kemudian ada dua sosok yang muncul di kedua sisi Siyayan kemudian kedua sosok itu pun lalu mengeluarkan aura kekuatannya di bawah momentum yang kuat seperti ini San Yao dan empat orang lainnya benar-benar tidak berani bergerak untuk langsung menyerang mereka yang berdiri di samping Siyayan saat ini adalah Lei Bo dan juga Wu Tianyu saat momentum kuat dari tubuh mereka meledak semua orang pun langsung tidak berani bergerak dua petarung fighting ke bintang sembilan tahap akhir kenapa kalian takut kalian ini benar-benar membosankan ucap dari Sioyueli yang melihat itu sementara itu Wanhai hanya geram saja dan berkata sialan ucap dari Wanhai Wanhai dan yang lainnya segera melesat untuk melarikan diri sekarang hey tunggu dulu kalian ingin kemana aku rasa ini sudah agak terlambat ucap dari Sioyueli lalu Sioyueli berubah menjadi asap hitam dan melesat dengan sabit dewa kematian di tangannya Lei Bo dan juga Wu Tianyu juga ikut menyerang bersama Sioyueli kali ini tetapi Wanhai segera mengangkat tangannya dan membentuk sebuah segel tangan lalu tubuh kelima orang dari istana surgawi itu benar-benar bergetar kemudian tubuh kelima orang itu diubah menjadi satu tubuh atau skill menggabungkan tubuh sumber gas dari kelima orang ini tampaknya langsung terintegrasi satu sama lainnya dan momentum yang kuat pun segera meletus mereka menguasai teknik fusion tubuh ucap dari Sioyuel tetapi Lei Bo dan juga Wu Tianyu tidak terkejut saat melihat itu jelas itu bukan pertama kalinya bagi mereka melihat tubuh orang-orang dari istana surgawi ini bergabung menjadi satu setelah kelima orang kuat ini bergabung menjadi satu maka sumber gas mereka juga mencapai ratusan juta dan kekuatan mereka semakin mengesankan kekuatan dari kelima orang ini bergabung telah menjadi tahap akhir fighting god bintang 9 atau se-level dengan Wu Tianyu dan juga Lei Bo ketika mereka menggabungkan tubuh mereka tetapi pada saat ini mereka tidak ingin bertarung dan mereka langsung mengabaikan bawahan mereka meninggalkan bawahan mereka disini karena mereka segera melarikan diri dengan kecepatan penuh kalian baru saja datang kenapa sekarang kalian begitu tergesa-gesa untuk pergi dari sini ucap dari sioyueli dia lalu bergegas dengan kecepatan penuh Lei Bo dan juga Wu Tianyu pun ikut melesat mereka bertiga mulai mengejar pasukan dari istana surgawi ini dan dengan panik mereka pun menghindari kejaran dari ketiga orang tim sioyen ini ayo kita hentikan mereka jangan biarkan mereka pergi begitu saja ucap dari sioyueli yueli sebenarnya sangat khawatir kalau mereka sampai mengetahui identitas asli sioyen ini jadi membunuh mereka sesegera mungkin itu akan mencegah masalah yang datang di masa depan sosok Lei Bo seolah-olah dia telah berubah menjadi petir dan dia dengan cepat mengejar mereka semua ketika dia mengangkat tangannya sebuah petir pun melesat dari kepala tangannya ter buar tubuh gabungan itu pun lalu cepat mengelah tetapi tepat setelah berhasil menghindar sebuah cahaya hitam melesat dan mendesing dari sisi lain sping buar untungnya mereka segera membentuk prisai dari supergas mereka beresek wanai kenapa kamu berbong kepadaku ucap salah satu suara di dalam tubuh itu satu demi satu suara keluar dari tubuh gabungan itu sayao dan juga yang lainnya mengeluh kepada wanhai sekarang dan sekarang mereka telah jatuh ke dalam situasi yang sangat telapak telapak tangannya dan mereka tidak punya waktu untuk menghindarinya utianyu segera meraih kepala tubuh gabungan itu dan lututnya dihantamkan ke arah kepala gabungan itu buar tubuh gabungan ini pun ambruk ke tanah dan semua orang pun segera mengepungnya sial mereka pasti sengaja merancang ini untuk menjebak kita ucap dari wanai tidak tidak tebakanmu salah karena kamu lah yang mengejar kami sejauh ini apakah kamu memang tidak tahu diri ucap dari saya jika kalian membunuh kami disini istana surgawi pasti tidak akan membiarkan kalian lolos begitu saja semuanya kita sudah terlanjur terjebak pada situasi ini kali ini kita harus bekerjasama bahkan jika kita harus mati dalam pertempuran ini paling tidak kita harus memberikan perlawanan saja ucap dari wanhai sumber gasnya pun langsung meledak pada tubuh gabungan ini dan seluruh tempat pun bergetar ya mereka benar-benar orang yang tidak tahu diri ucap dari sioyen sambil tersenyum kemudian sioyen menyilangkan tangan di dadanya bagaimanapun juga dia tidak berencana untuk ikut menyerang karena dengan laibo dan juga wu tianyu apalagi tambah sioyueli itu sudah cukup untuk membunuh tubuh gabungan ini kali ini tubuh gabungan itu mengangkat kepalanya dan dia langsung melancarkan serangan ke arah sioyen tetapi pada saat berikutnya sioyueli langsung berdiri di depan sioyen dengan gelombang cahaya dari sabit dewa kematiannya serangan mereka pun dengan mudah bisa ditahannya kemudian sioyueli melesat ke arah tubuh gabungan itu tubuh gabungan ini memiliki empat lengan dan tubuh besarnya kemudian memancarkan aura yang sangat ganas ada sayap berwarna merah darah tubuh di belakangnya kenapa tubuh asli mereka ini terlihat seperti monster yang aku lihat di dalam kenangan barusan humam dari sioyen di dalam hatinya atau tubuh gabungan ini sama seperti tubuh monster monster tingkat raja pada saat ini leiboh dan juga wuthian juga telah bergabung di dalam pertempuran ini dalam waktu yang singkat dua dari empat lengan tubuh gabungan ini telah terputus nah sepertinya sekarang lebih enak dipandang ya ucap dari sioyen saat melihat tangan dari tubuh gabungan itu telah terputus adapun wuthianyu dan juga leiboh mereka bahkan tidak mengeluarkan senjata mereka mereka hanya menggunakan tangan kosong untuk menyerangnya meskipun tubuh gabungan ini telah mencapai tahap fighting god bintang 9 atau tahap akhir tetapi leiboh dan juga wuthianyu adalah seseorang fighting god bintang 9 tahap akhir juga mereka tentu dapat mengalahkan tubuh gabungan ini meskipun leiboh dan juga wuthianyu tidak bekerja sama sekalipun karena leiboh dan juga wuthianyu itu mempunyai kekuatan fighting god bintang 9 tahap akhir itu mutlak karena latihannya sendiri bukan karena menggabungkan kekuatan dengan yang lainnya jadi mereka lebih unggul daripada tubuh gabungan ini dan lalu bagaimana kelanjutan ceritanya nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mensuper channel ini lewat link saweria di bawah kolom di deskripsi sampai ketemu lagi di video gue berikutnya Assalamualaikum dan sampai jumpa dadah